Meski kegiatan Car Free Day belum resmi kembali berlaku, namun kawasan Bunderan HI ramai dipadati warga sejak minggu pagi. Warga menikmati berolahraga di jantung kota Jakarta tersebut dalam masa PSBB Transisi. Aktivitas olahraga seperti lari dan bersepeda menjadi pemandangan pada minggu pagi di kawasan Bunderan HI dan Sudirman, Jakarta. Sampir berolahraga, warga tetap mengenakan masker. Lantaran belum dibuka kegiatan Car Free Day, warga berlangsung di tengah lalu lintas kendaraan dari arah Sudirman menuju Tamrin maupun sebaliknya. Warga diimbau tetap berhati-hati. Selain di Bunderan HI, kawasan Gelora Bung Karno juga menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Sejak pagi hari, ribuan warga Jakarta memadati area GBK. Meski kembali dibuka untuk umum, namun sejumlah protokol kesehatan diterapkan diantaranya pengecekan suhu dan mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan. Bagaimana kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat? Apakah masih ramai oleh warga yang berolahraga? Kita bergabung dengan reporter INews Bayu Pradana di sana. Ya Bayu, apakah hingga siang ini masih ramai warga yang berolahraga di GBK? Ya Wilson, semakin siang di Gelora Bung Karno ini berangsur semakin sepi. Meskipun demikian, namun tadi pagi sekitar pukul 8 pagi, Gelora Bung Karno ini sempat dikunjungi oleh sedikitnya ada 2.000 warga Jakarta. Yang segajah datang ke Gelora Bung Karno ini baik untuk melakukan olahraga maupun hanya untuk melepas rindu mereka seusai masa PSBB transisi ini diterapkan di DKI Jakarta. Tapi juga tadi sempat berbincang dengan beberapa warga bahwa mereka mengaku memang untuk berolahraga di luar, terutama di Gelora Bung Karno ini, ini menjadi pengobat rindu mereka. Usai selama hampir 3 bulan, ini mereka hanya bisa berolahraga di rumah saja. Jadi demikian, sejumlah protokol kesehatan ini diterapkan dengan ketat oleh pihak GBK. Di antaranya dengan mewajibkan untuk melakukan thermal check atau pengecekan suhu sebelum memasuki Gelora Bung Karno maupun juga ke dalam ring road. Serta mewajibkan mereka untuk mencuci tangan, menyomprotkan desinfektan, hingga mewajibkan para pengunjung untuk tetap menjaga jarak, minimalnya adalah 2 meter jaraknya. Nah, juga beberapa informasi maupun juga peringatan juga terus-menerus dilakukan oleh petugas GBK, di mana peringatannya dilakukan baik dari pengeras suara maupun juga baik dari petugas yang memang ini secara aktif terus-menerus berkeliling berpatroli untuk mengingatkan bahwa para pengunjung GBK ini diwajibkan untuk memakai masker. Juga mereka dilarang berkumpul di titik-titik nantinya apabila memang berbagai peringatan sudah dilakukan, apabila masih dilakukan pelanggaran oleh pengunjung, nantinya sanksi yang akan dilakukan atau diberikan adalah dengan mengeluarkan pengunjung dari area ring road maupun dari area GBK. Sementara itu juga beberapa perubahan juga dilakukan pada masa PSBB Transisi ini, di mana kita tahu bahwa GBK sebelumnya secara normal ini berjalan hingga malam hari, namun pada masa PSBB Transisi, GBK hanya beroperasi selama jam 5 pagi hingga jam 6 sore saja. Begitupun juga dengan peralatan olahraga seperti sepeda dan juga sekuter yang dilarang masuk ke dalam ring road. Wilson. Baik, terima kasih Bayu Pradana asal poran Anda. Selamat kembali bertugas.